Al-Fatihah Salawat salta salam kita hadurkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salli wa sallam Tadi yang dirahmati oleh Allah sebelum ini sudah saya sampaikan Perkaitan dengan perempuan sebagai istri itu harus mentaati suaminya Bahkan bila mana Rasulullah pantas atau memang dibolehkan dalam syariat Untuk memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya Maka Rasulullah pasti akan memerintahkannya Tapi karena sujud kepada manusia sesama manusia itu tidak diperbolehkan Maka Rasulullah tidak memerintahkan untuk sujud kepada suami Hadis yang mirip dengan itu Rasulullah menambahkan Bila mana ada seseorang atau suami yang memerintahkan istrinya untuk memindahkan Sesuatu dari satu gunung pindah ke gunung yang lain atau sebaliknya Dari gunung yang satunya ke gunung yang pertama tadi Bahkan diperintahkan untuk bulan bali Mindah sesuatu barang misalnya seperti itu Memerintahkan seperti itu Maka istri harus menjalankannya Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Suami itu amat sangat besar atas istrinya Makanya seorang istri memang benar-benar harus mentaati suaminya Kita sebagai kepala rumah tangga Bagailah ke laki-laki harus mengajarkan ini kepada istri kita Dengan hadis-hadis ini tentunya perlu kita ketahui bahwa nikah itu dengan tujuan tertentu Ini tujuan-tujuan yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa harus ada kepemimpinan dalam rumah tangga Terus disana harus ada mawad dan warahmah Dengan selain itu juga ada laki-laki dan perempuan itu sebagai pakaian yang menutupi segala celah Segala aib yang dimiliki oleh mereka Dan seterusnya dan seterusnya yang berkaitan dengan tujuan-tujuan itu Itu harus kita tunaikan Kita harus usahakan Supaya tujuan ini tercapai Selain itu suami atau laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga Ini yang penting Sebagai laki-laki harus memperhatikan ini Dia yang bertanggung jawab penuh kepada istri dan anaknya Bagaimana pendidikannya Bagaimana kehidupannya Bagaimana kebutuhan sehari-harinya Semua harus diperhatikan oleh seorang suami Jadi tidak cuma sebagian saja yang ditunaikan Tapi sebagian yang lain tidak ditunaikan Jangan sampai terjadi seperti itu Karena Allah SWT akan memintai pertanggung jawaban Atas setiap yang terjadi pada rakyatnya Harus diketahui oleh suami Bagaimana istrinya Bagaimana anaknya Itu semua akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah Oleh Allah SWT nanti di hari kiamat Yang ketiga Yang ketiga laki-laki atau suami mempunyai hak yang amat Sangat besar dari istrinya Bahkan kalau kita perhatikan bisa jadi seorang suami itu Haknya lebih besar dibandingkan bapak dari istrinya Jadi istrinya harus memperhatikan lebih memperhatikan suaminya Dibandingkan bapaknya Meskipun bukan berarti terus bapaknya Orang tuanya ditinggalkan sama sekali Tidak Tidak bukan seperti itu Tapi halnya yang harus diperhatikan oleh seorang istri Itu adalah suaminya Jadi adil dalam Islam itu seperti ini Seorang istri harus taat kepada suaminya Suami harus taat kepada ibunya Ibunya kepada siapa? Kepada suaminya lagi Jadi adilnya seperti itu Ini yang harus kita perhatikan Adil menurut Islam tidak harus sesuai dengan Hawa Nasuh Gita Tidak harus sesuai dengan pemikiran banyak orang Tapi itulah dalil-dalil yang menunjukkan Bahwa syariat Islam itu seperti ini Jadi adilnya seperti itu Sudah selesai Intinya kalau kita sebagai laki-laki Berarti kita harus taat kepada ibu kita Sampai mati Kapan matinya? Yang mati orang tuanya atau anaknya selesai Jadi seperti itu Kalau kita lagi-laki Kalau kita yang perempuan Maka sebelum perempuan menikah Maka wajib untuk taat kepada orang tuanya Namun bila mana sudah menikah itu terjadi Maka seorang istri harus taat kepada suaminya Sampai kapanpun Selagi tidak maksiat Selain itu Selanjutnya Istri harus taat kepada suami Dalam batasan-batasan yang Tidak menurhagai Allah dan Rasulnya Selain itu dengan usaha mencari rila suaminya Jadi inilah yang harus dicari oleh seorang istri Itu adalah mencari rila suami Bagaimana rilanya Selagi itu tidak melenceng dari syariat Islam Tidak melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya Dalam koridor taat kepada Allah dan Rasulnya Maka itu harus dijalankan Jadi usaha semaksimal mungkin cari rila suami Nah kalau laki-laki bagaimana Berarti cari rila orang tua Ibu ini Ibu ini Ibu ini baru bapaknya Itulah yang harus dia lakukan semaksimal mungkin Kenapa ibu harus didahulukan oleh seorang suami Dan oleh seorang anak laki-laki Karena ibu itu adalah makhluk yang lemah Yang harus diayami Harus diperhatikan Harus dijaga Kalau seorang bapak mungkin bisa menjaga Tetap bisa menjaga dirinya Meskipun benar seorang suami harus menjaga istrinya juga Tapi Tapi kembali lagi Kalau memang sudah tua Tidak bisa dengan semaksimal mungkin Apalagi bila mana Bapaknya sudah menikah Maka ibu menjadi langsung jawab Seorang anak Terutama anak laki-laki Anak perempuan juga Bagus membantu orang tuanya Ibunya atau bapaknya Tapi Itu sebagai Itu pulih Mendapatkan pahala insyaallah Tapi Kewajiban seorang wanita Itu adalah Taat kepada suaminya Mencari rida suaminya Dan terus bagaimana kalau suaminya jelek Makanya usaha Kalau cari Suami atau istri Cari yang baik semuanya Tahu syariat Islam Kalau Terlanjur Sudah terlanjur nikah Bagaimana Tentunya harus di Ajarkan lagi Diajak lagi Untuk Kajian Untuk datang kajian Untuk dengarkan Ilmu-ilmu Allah Nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW Disampaikan kisah-kisah Yang terjadi pada Rasulullah Dan para sahabat Begitu pula Kisah-kisah yang lain Supaya Apa Supaya Tahu Taat kepada Allah dan Rasulnya Dan taat kepada Suaminya Taat kepada Orang tuanya Jadi inilah yang harus Kita perhatikan Dengan baik Jangan sampai Jangan sampai Ada penyelewengan Karena Na'udhu Bila Masyari Kemarin saya Kemarin saya Baca artikel Yang intinya Inilah yang akan Terjadi Bila mana Seorang suami Lebih Mengedepankan Ibunya Dibandingkan Isterinya Disampaikan disana Hal-hal yang Tidak sesuai Dengan syariat Islam Artikel-artikel Seperti ini Tentunya dibikin Oleh orang-orang Yang ingin Merusak Syariat Islam ini Inilah yang harus Kita perhatikan Jadi Kita belajar Hadis Kita belajar Al-Quran Kita jalankan Semaksimal mungkin Jadi sesuai Dengan aturan Al-Quran Sesuai dengan Aturan Hadis Tidak Harus sesuai Dengan nalar Banyak manusia Tapi Harus sesuai Dengan Perintah Allah Perintah Kalau Ada pun Itu Bila mana Itu Sebagai Larangan Allah Dan Rasulnya Kita harus Tinggalkan Apapun Resikonya Apapun Omongan Manusia Tidak Berdiri Dengan Omongan Manusia Kita harus Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Meskipun Kita sendiri Memegang Al-Quran Dan Sunnah Maka Itu Lebih Baik Dibandingkan Banyak Temannya Tapi Tidak Sesuai Dengan Aturan Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Berapa Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah N마 Alhamdulillah Boga Shee Dika